Aturan pebatasan barang bawaan dari luar negeri masih menjadi polemik. Kali ini, polemik terkait barang bawaan pekerja migran Indonesia. Polemik terkait PMI mencuat ketika Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, melakukan kunjungan kerja ke tempat penimbunan sementara JKS di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 4 April. Di depan awak media, Beni mengungkapkan kemarahannya atas temuan tumpukan barang kiriman pekerja migran Indonesia akibat pemberlakuan peraturan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2023 tersebut. Di video yang beredar luas, Beni menyatakan protes keras terhadap peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Yul Kifli Hasan. Ketua Dewan Pakar PAN, Drajat Bahawi Bowo, menilai sikap Beni tidak etis dan tidak elok untuk dilakukan oleh pejabat pemerintah karena tidak semata membahas substansi persoalan. Dalam ungkapan kemarahannya, Beni menilai telah menyerang Mendak Yul Kifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN. Mengenai Menteri Perdagangan yang menandatangani peraturan lanjut Drajat, itu semata karena kesesuaian tugas, pokok, dan fungsi kementerian. Drajat menjelaskan tidak tahu apakah Beni mengikuti rapat tersebut atau tidak. Logikanya, kata dia, jika peraturan ini berdampak pada PMI, maka semestinya BP2MI dilibatkan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.